Ibunda Yosua Rosti Simanjuntak berterima kasih kepada Majelis Hakim yang telah menjatuhi terdakwa Putri Candrawati dengan hukuman pidana penjara selama 20 tahun. Menurut Ibunda Yosua, Majelis Hakim telah menegakkan keadilan untuk almarhum anaknya. Dengan hukuman maksimal pasal pembunuhan berencana untuk Putri Candrawati, Ibunda Yosua mengharapkan tidak ada lagi peristiwa serupa seperti yang dialami anaknya. Sejak siang tadi, Ibunda Yosua terus mengikuti sidang fonis kasus pembunuhan Brigadi Yosua dengan terdakwa istri Peri Sambo, Putri Candrawati. Putri telah menerima fonis hukuman daripada Hakim Ketua Imam Wahyu Santoso. Terima kasih dan kami sangat-sangat bersyukur atas hukuman yaitu pembunuhan berencana pasal 340 telah dinyatakan pada saat ini. Dan kami telah menerima penegakan hukum yang sehat dilalunya di dalam persidangan terhadap kasus pembunuhan yang sangat kejam, yang sangat keji buat anak kami, Almarhum Yosua. Ya kami sebagai keluarga, terlebih saya sebagai Ibunda Almarhum, merasa puas di dalam hukuman atau ponis terhadap Putri Candrawati. Biar jangan ada lagi perempuan yang suka mempikna atau memberikan kepada suaminya cerita atau informasi, melakukan kejahatan agar membuat pembunuhan kepada anak-anak yang ada sekarang lagi. Jangan ada lagi Yosua-Yosua lagi yang terbunuh secara keji dan biadab di negara kita ini.